Ini adalah beberapa tips dalam menghadapi gangguan perilaku dan psikologis pada demensia. Yang pertama adalah kita harus tetap tenang, baik dalam hal gestur maupun nada suara. Kemudian yang kedua, kita harus memvalidasi atau mengakui perasaan orang dengan demensia dan tidak mengajaknya berdebat. Yang berikutnya adalah meyakinkan bahwa dia aman dan nyaman. Yang keempat adalah mengenali dan mengatasi pemicu munculnya perilaku GPPD. Yang kelima, kita harus mengutamakan pendekatan non-farmakologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi orang dengan demensia. Yang keenam, kita harus bekerjasama dengan seluruh anggota keluarga dalam memahami dan menangani gangguan perilaku pada demensia. Yang ketujuh, kita harus berkonsultasi kepada tenaga profesional untuk mendapatkan advis tentang penanganan terbaik. Dan yang kedelapan, mengikuti kelompok dukungan seperti Alzheimer Indonesia misalnya akan memberikan kita banyak informasi dan juga pengalaman dari para caregiver orang dengan demensia yang lain. Pikun bukanlah proses normal dari penuaan. Jangan maklum dengan pikun.